kamera apa itu ibu kita sistem sistem kecariannya memang begitu ibu yaudah gini aja biar saya ngomong berdua sama ibu ya yaudah dia kayak trauma gitu loh ini biarin saya coba ngomong sama ibu yang nemenin saya ke dalam kamarnya sini aja saya boleh ngobrol ke dalam ibu tanpa kamera biar saya sama ibu anti ya iya silahkan ya silahkan mas nggak ada kan kameranya nggak ada ibu kelepon keleponnya mandala di siapa ya setelah gue coba berusaha untuk ngasih pengertian dia bahwa kita kita butuh waktu untuk mencari dimana keberadanya sisil baik itu lewat temennya ataupun pacarnya yang ada di sosial media baru disitu dia nggak boleh menerima kita nah disitu akhirnya dia memutuskan dia mau ikut pencarian tapi syaratnya dia mau pakai masker gimana jadi intinya dia cuma memastikan aja bahwa dia ikut acara ini dia bisa berbaikin nama baik dia ya karena selama ini dia di penjara jadi dia pengen masyarakat tahu bahwa dia tidak bersalah selama ini keluarganya juga baik namanya dia minta pakai masker maksudnya baru kali ini ada kaya kita pakai masker lho nah akhirnya ibu Wiwin dan ibu anti sepakat untuk ikut pencarian untuk mencari dimana keberadanya sisil informasi berikutnya dari sosial media kita dapat petunjuk bahwa sisil ini punya temen namanya Sarah dan Sarah ini temen deketnya sisil katanya sisil pernah nginep di rumahnya Sarah kita menuju ke rumahnya Sarah dengan harapan bisa ketemu sama Sarah dan Sarah dapat bisa ngejelasin semuanya dimana keberadanya sisil Hai yang ini di rumahnya katanya ibu ya ini Assalamualaikum 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 ya ibu maaf ini rumahnya Sarah ibu oh iya benar ya dengan siapa ini Masih dengan ibunya saya dengan ibunya ibu Sarah ya oh ibu saya Feli saya namanya Sisil oh iya ada yang bisa dibantu bisa ditemu sama Sarahnya ibu Saranya kebutuhan lagi pergi ibu keluar ya iya kamu pulangnya ibu ya saya kurang tahu deh ada masalah apa ya nah kita tuh mau tanya sama Sarah masalah Sisil ibu kita pengen tahu iya nah ini tuh ibunya Sisil iya saya ibunya Sisil saya kesini mau nyari Sisil ibu kenal sama Sisil enggak tapi gini ya Mas saya nggak mau bantu Sisil ya Mas ya karena begini anak saya saya sudah melarang Sarah untuk pergaul sama Sisil Sisil itu Badung loh Mas kok gitu? Badung? iya dia itu mainnya sama orang preman udah gitu juga dia itu ya Allah bener-bener ya saya menyuruh anak saya si Sarah itu karena pergaulannya itu nggak bagus si Sisil ini maksudnya? iya makanya saya nggak mau tahu deh kalau misalnya kalian nyari-nyari informasi tentang Sisil saya nggak mau bantu ya Mas tolong ya Mas ya oh jangan kayak gitu dong ya ini minta tolong aja tolong deh mohon di mengerti saya nggak bisa bantu tolong ya Mas ya Mbak ya tolong ya Mas kita pengen tahu aja dimana Sisil ibu tahu nggak saya nggak tahu masalah kayak gitu pokoknya apa salunya dimana ibu kita mungkin mau nanya sama saling ngelakuin di situ kita minta tolong banget ibu tolong ibu ya ini ada mamanya Sisil Sisil ini udah pergi satu bulan nggak ada kabar sama sekali namanya anak perempuan kan takutnya kenapa-kenapa ibu ibu saya minta tolong kenapa ibu Sisil emang anaknya bandel ibu tahu saya dia nggak kayak gitu kok setahu saya ibu jadi nggak pernah tahu iya Mas karena dia kalau misalnya pulang dia nurut sama orang tuanya nggak pernah melawan makanya saya juga nggak tahu sempat kita nggak dapat apa-apa di situ sampai akhirnya kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya pacar namanya Parjung temennya obat iya mbak 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 iya ada apa mas ada informasi barusan iya dimana apa namanya tadi ada yang luar ada cewek Sarah namanya iya dia ngasih tahu kalau mau nyari Sisil temuin aja Parjo di mana dia kena temuinya di tempat tongkrongannya di depan temunya nggak jauh dari sini akhirnya dapat informasi Parjo nama pacarnya Sisil di daerah mana itu ada informasi kata di tempat tongkrongan di situ kita buru-buru menuju ke sana pas menuju ke sana banyak memang dari jauh kita lihat anak-anak muda lagi nongkrong di situ ada nongkrong ya ada nongkrong coba kita turun aja dulu ya iya oke boleh boleh gini mah kita baik-baik mau nanya sama mereka eh cuman kita baik-baik mau nanya sama mereka eh cuman ternyata ternyata ini mereka ketakutan ini semua anak-anak muda itu kabur kayak ditangkep polisi apa-apa ini kenapa-apa ini kenapa-apa ini ini siapa nih nama lo nama lo siapa siapa nama lo siapa nama lo kita coba jelasin ke mereka deh ini namanya siapa jadi disini udah kita nggak ada maksud ya nggak ada maksud mungkin berantem atau cahaya ribut nggak usah nggak usah takut kita mau nanya baik-baik disini kita mau tanya parjo mana yang nama parjo ini mana parjo lu siapa namanya wijel oh pak jajah mau yang parjo ya makanya lo lari ya dari tadi ya sejar ya mas mbak kalau parjo saya nggak tahu tapi kalau parjo saya tahu nah sekarang parjo dimana kalau mas sama mau nyari parjo cari aja tuh ujung jalan sana mbak ujung jalan mana dibangunan kosong sebelah sana ngapain dia dibangunan kosong jam segini lo bohong ya kalau emang nggak percaya cari aja sendiri ke sana mbak kalau pacar reparto lo kenal nggak sisil namanya pacar reparto eh ternyata kabur woi woi udah-udah kalau anggar pegangin dia kalau bohong aja yuk kita coba kebangunan itu aja yuk iya kata disana tuh disini jalan ya ayo kita cari akhirnya kita samperin kita rumah tersebut kita cari sana sini ternyata kita disitu ngeliat ada dua orang laki-laki dan perempuan cuma berdua terkapal coba hujan tak ada Astagfirullahaladzim, ini janjian keracunan, itu kenapa ini? Buru-buru kita antar ke mobil, kita antar disitu cari rumah sakit terdekat, kita cari klinik terdekat yang penting mereka berdua bisa diselamatkan disitu Semuanya panik, ibunya nangis-nangis, ibunya teriak-teriak manggil nama Sisil, Sisil bangun nak Sisil harus hidup nak, tolong nak kasihan ibu nak Nangis disitu, coba orang tua yang selama ini gak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, akhirnya ngeliat anaknya tergeletak lemas disitu Astagfirullahaladzim Mas, maaf ya Mas, maaf ya Sebentar ya, ibu keluar dulu ya. Iya, iya, oke. Sebentar ya, ibu keluar dulu ya. Tolongin anak-anak. Iya, 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 iya. Gak apa-apa, ibu. Gak apa-apa, ibu. Gak bisa ditemani, dok. Gak, gak, gak bisa. Iya, iya, oke. Udah, udah gak apa-apa, kita tunggu di luar. Udah, udah, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Semuanya dibantu, semuanya ditolong sama dokter. Di situ, kita tunggu di luar. Ibu Iwin, ibu Antis semuanya nangis di situ. Iya, ibu sabar, ibu ya. Ini lagi dua tangan sama dokter ya. Ya, mudah-mudahan aja. Dokter bisa mengatasinnya. Mudah-mudahan. Kita doain aja, ibu. Kita berdoa, ibu ya. Ya, kasihan anaknya, ibu. Ibu sabar, ibu ya. Oh. Tapi ini anaknya satu-satu. Iya, mamat. Ya, gimana dokter? Itu anaknya ibu ya. Anaknya ibu ini? Eh, itu tenang dulu ya. Jadi, anak ibu itu dalam pengolong obat-obatan. Untungnya... Sudah di pengolong obat-obatan, ibu. Iya. Oh sudah? Iya, jadi mereka itu overdosis. Dan untuk... Apa? Overdosis? Iya. Astaga, ibu. Tapi untuk kalian cepat bawa ke sini. Kalau enggak bisa fatal banget akibat. Ya Allah, jadi sekarang keadaannya bisa... Gak mungkin kalau kayak gitu. Kenapa kayak gini, ya Allah. Dokter-dokter, boleh masuk nggak dokter? Ternyata... Kita baru tahu... Kalau Sisil dan juga pacarnya adalah... Ketagihan obat dia. Ketagihan obat bisa dibilang overdosis di situ. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau dari kecil Allah tidak pernah dididik dengan agama. Tidak pernah dididik dengan iman dan amal soleh. Akhirnya apa? Besarnya anak itu berani sama orang tuanya. Besarnya anak itu cuma memikirkan dunia. Besarnya anak itu cuma salah pergaulan. Itu yang terjadi. Karena itu surah-surah Al-Quran yang mati Allah SWT. Mari kita berlomba-lomba. Ajak anak-anak kita untuk dekat sama agama. Ajak anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelajari agama. Pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setiap baca Al-Quran anak kita diberikan rahmat dan hidayah. Di hatinya dan di perasaannya. Begitu anak kita dekat dengan agama. Insya Allah kekuatan keimanannya dia. Kekuatan ketakuannya dia akan terus menempel sampai dia besar nanti. Dan Insya Allah kalau dia besar nanti akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Selamat menikmati. 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 Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Ku ingin hati terlatih Untuk tak sakit